Sementara itu pelatih Korea Selatan, Hwang Sun Hong, menilai Indonesia telah menjadi tim bagus di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Korea Selatan harus waspada agar bisa menangi laga ini. Hwang Sun Hong, menilai Indonesia telah menjadi tim bagus di bawah kepelatihan. Indonesia, 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 Indonesia. Saudara timnas Indonesia U23 akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter saat melawan timnas Korea Selatan U23. Bahkan tiket penonton di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar sudah ludes terjual. Supporter timnas Indonesia akan berkumpul dan memanaskan stadion dengan sorak-sorai. Para supporter berharap timnas kembali tampil gemilang dan bisa mengalahkan Korea Selatan. Namun saudara para pendukung timnas Indonesia dibuat khawatir pasalnya pengadil di laga Indonesia melawan Korea Selatan adalah wasit kontroversial Sone Vans. Nama Sone Vans ini sudah tak asing lagi di telinga warga Indonesia. Sang pengadil asal Australia ini pernah memimpin tiga laga Liga 1 Indonesia di tahun 2017 dan ASEAN Games 2018. Kepemimpinan Sone Vans dinilai kontroversial. Dalam melawan Korea Selatan, pelatih Sinteyong kemungkinan akan kembali menurunkan formasi 3-4-3. Far, Jenar, dan Nathan kemungkinan akan mengisi lini tengah. Sementara lini depan akan diisi oleh Witan, Rafael, dan Marcelino. Sedang di lini belakang akan diisi oleh Habner, Rido, dan Ferrari atau Komang. Pratama Arhan dan Fajar Fatur Roman akan mengisi posisi sayap kiri dan kanan. Setidaknya sudah ada tiga pemain yang memiliki peran penting di laga ini. Pertama, penjaga gawang Hernando Ari yang tampil gemilang dalam pertandingan melawan Australia dan Jordania. Lalu untuk lini tengah, timnas akan bertumpu pada Nathan Chow. Pemain ini mampu memutus serangan lawan dan kerap melepaskan umpan dan tendangan berbahaya ke daerah pertahanan lawan. Sementara itu, di lini depan timnas akan mengendalkan Marcelino Fernand. Fredinan masuk kami yang mampu menunjukkan penampilan terbaiknya.